kita panen kangkungnya pakai tangan aja kayaknya ya teman-teman nah ini dia teman-teman kangkung lebih cepat pakai gunting ini dia teman-teman kangkung yang udah saya petik yang udah saya panen lumayan hasilnya segini nanti saya mau masak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan keluarga asai di bandung hai teman-teman di video kali ini saya mau memasak kangkung yang saya petik di kebun atap rumah saya ini hasilnya segini lumayan mau saya masak dengan saus tiram saus tiram nanti saya mau kasih telur puyuh di atasnya oke teman-teman sebelum lanjut memasaknya jangan lupa subscribe terima kasih telah mensubscribe channel ini langsung aja teman-teman kita petikin dulu kangkungnya kita bagi dua aja seperti ini kita bagi tiga aja seperti ini ini saya masih masih ada di kebun barusan habis panen saya mau cuci saya mau langsung memasaknya saya mau merasakan kangkung rasa kangkung yang ditanam dari akar sisa tanaman sayur kangkungnya soalnya saya belum pernah nyobain jadi saya mau cobain rasanya seperti apa rasanya beda atau sama aja kayak kangkung yang dibeli di pasar kalau menanam kangkung dari bijinya saya udah pernah tapi dari akar sisa bekas tanaman kangkung bekas saya masak saya belum pernah oke teman-teman saya mau lanjut metikinnya ya karena susah megang kamera sama metik kangkungnya nah ini saya udah beres metikin kangkungnya langsung aja kita masak yuk kita ke dapur nah teman-teman saya mau masak kangkung yang tadi saya panggil kangkungnya mau saya tulis aja pakai bawang merah bawang putih nggak pakai cabai rawit biar anak-anak juga pada makan ini telur puyuh nanti saya mau masak pakai saus tiram ini kangkung yang tadi yang udah saya cuci langsung aja kita masukkan bawang merah bawang putih ini sampai harum kita masukkan gangkongnya kita masukkan telurnya kalau masak tangkong itu nggak usah lama-lama saus tiram kita masukkan kita masukkan telurnya bisa penyedap sedikit aja nah teman-teman kangkung masih udah matang seperti ini nah ini dia teman-teman kangkung yang sudah saya tadi masak kangkung saus tiram dikasih telur tujuh rasanya enak hasil tanam sendiri oke teman-teman sekian video dari saya jangan lupa subscribe sampai jumpa di video berikutnya ya semoga video ini bermanfaat daaah